Selamat datang kembali di channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore buat teman teman semua dimanapun anda berada Salam sehat, salam profit konsisten Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review dari pergerakan XLUSD Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Seperti apa perkembangannya langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam Dan tentunya kalau kita perhatikan ya pergerakan XLUSD sampai dengan sore hari ini Pukul 17 lebih 17 menit marketnya masih belum berubah dari area konsolidasi Atau dari pembentukan area base dimana dibayang-bayangi oleh pergerakan inside bar Dimana disini ada impulsif berries yang menjadikan batas area breakout yang sudah kita tandain ya dari pagi tadi Yaitu berkisaran 1921.45 sampai dengan 1915.20 Masar masih belum berubah dari area ini Dan tentunya sampai dengan posisi saat ini kita masih sama ya menunggu mana dulu yang di breakout Apakah akan breakout di atas 1921.46 Atau dia akan breakout di bawah 1915.20 Selama pergerakan masih di area inside bar atau pergerakan impulsif berries ini ya Masih dalam area ini, masih membentuk sebuah area base Ini adalah wilayah untuk kita masih memantau seberapa besar dorongan buyer terjadi Atau seberapa besar dorongan seller terjadi Karena market kecenderungan saat ini dimana buyer dan seller itu memiliki kekuatan yang seimbang Dan yang perlu teman-teman perhatikan ya Yang dikatakan sebuah pasar terjadi breakout itu ketika close pasar ya Close candle-nya itu betul-betul sudah terjadi Jadi bukan ketika market sedang berjalan Market sedang berjalan itu belum bisa dikatakan breakout Contoh, kalau teman-teman lihat di time frame 1 jam Ini perlu saya informasikan ya Supaya teman-teman juga bisa dijadikan bahan informasi atau informasi yang bisa dijadikan acuan Contoh, Anda bisa lihat pergerakan di hari Rabu kemarin ya Ini kan 1 jamnya seolah-olah breakout ya Ini bukan breakout ya Ini bukan breakout, ini adalah false break Atau terjadi sweep liquidity di posisi ini Jadi ketika market masih belum terjadi breakout ya Anda jangan bayar di posisi ini Ini sangat berbahaya Sangat rawan Karena apa? Karena 1 candle ini Habisnya itu ketika marketnya close ini Candlenya close pukul 20.00 ke 21.00 Betul-betul close candle membentuk bearish engulfing Ini baru posisinya betul-betul terjadi dorongan seller yang sangat kuat Kalau teman-teman lihat ini posisinya ya Nah, jadi ketika pukul 8 8 malam sesi amerika buka Ini XAU USD sempat terjadi kenaikan Membentuk hype baru Oke, tapi candlenya belum selesai Karena ini candle selesai itu pukul 21.00 Ketika marketnya turun Di pukul 21.00 pas Close-nya disini Ya, di 1924.95 Inilah yang terjadi Momentum seller yang sangat kuat Sweep liquidity area ini Jadi ini belum breakout Nggak ada breakoutnya Ini adalah false break Jadi kalau teman-teman kemarin Market ketika kecerungan masih bergerak Jalan seperti ini Dan ada yang buy Itu saya rasa Anda terlalu cepat mengambil keputusan Jadi Harusnya menunggu Betul-betul polanya ini selesai Ketika ini terjadi false breakout Dan market sudah terlihat impulsif bearish Dan memiliki ekor panjang Dari atas ke bawah Ini yang disebut dengan Seller momentumnya Sangat kuat seperti ini Makanya dia bergerak turun Apalagi didorong oleh Berita Pukul 1 dini hari Dimana si Jeremy Powell Masih Mengambil keputusan Atau kebijakan moneternya Adalah hokis Bahkan Dari semua Anggota Dari David sendiri Itu mengharapkan Kenaikan suku bunga 25 basis point Di bulan Juli ini Sampai nanti Di akhir tahun 2023 Artinya Kecenderungan tersebut Maka Memberikan tekanan Pada XL USD Susah untuk dia bergerak Naik lebih tinggi Kecuali Ada Pembelian besar-besaran Ya Baik dari Cina Ataupun Spekulan pasar masuk Memelakukan Safe heaven Maka disitu Akan terjadi Dorongan bullish Yang artinya Bullish Untuk koreksi Karena trend besarnya Masih dalam Trend turun Ingat seperti itu Ya Jadi sekali lagi Kalau Teman-teman Melakukan entry Ketika keluar Dari pada area Breakout Seperti ini Pastikan betul-betul Candlenya itu Break di atas Daripada level Yang sudah Contoh Disini saya menandain Di 1921.45 Break close Di atas level tersebut Maka akan ada Kemungkinan besar Akan terjadi Kenaikan Tapi Kenaikannya Anda harus lihat Di sisi kiri Contoh Ini adalah Area Yang menurut saya Memiliki Kecenderungan Yang cukup kuat Untuk beberapa hari ini Atau kita sebut Disini adalah Area Resisten Ya Ini Jadi minimal Taking profitnya Di area itu Tidak bisa lebih Daripada level tersebut Bisa lebih Ketika betul-betul Area yang menjadikan Resisten Sampai dengan High weekly Ini yang sudah Saya katakan Berkali-kali High weekly ini adalah Potensi yang sangat kuat Sampai dengan saat ini Belum berhasil Di breakout Kecuali kalau hari ini Marketnya betul-betul Breakout Seperti ini Menunjukkan aksi Bullishnya Yang cukup signifikan Contohnya Seperti ini Sebentar Saya kasih warna Hijau Seperti ini Baru disini Betul-betul Terjadi Kenaikan Dorongan Yang sangat kuat Tentunya akan Menuju ke area Zona sel dan Zona pantau Makanya kenapa Sampai dengan per hari ini Selalu saya sampaikan Ini adalah Market wet and sea Anda harus menunggu Di posisi saat ini Kecuali kalau Anda Tradingnya adalah Sculping Kemungkinan besar Anda bisa analisa Di time frame yang lebih kecil Contoh di 15 menit Atau 5 menit Itu bisa Pasti ada peluang Yang terjadi di area sini Tapi tentunya Kalau kita berbicara Dengan pergerakan Intraday Dengan kondisi sekarang Market masih dalam Area base Masih konsolidasi Ya ini adalah Alat pemantau kita Yang tentunya Kita sudah Pemiliki batasan 1921.45 Sampai dengan 1915.20 Oke Jadi secara keseluruhan Dari sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Untuk XL USD Pergerakannya Sangat terbatas Rangenya aja Hanya berkisaran 6,28 dolar Per troy ohms Ini di bawah Rata-rata Pergerakan harian Atau pergerakan Dari sesi Asia Sampai dengan Eropa Bahwasannya Biasanya itu Bisa naik Sebesar 8 Minimal ya Sampai dengan 15 dolar Ini hanya 6,28 dolar Per troy ohms Ini sangat kecil Terlihat Terlihat sekali Pada hari ini Nanti akan ada Release news ya Yang sudah saya sampaikan Salah satunya Ada ADP Non-farm Employment Change Kemudian ada Unemployment Claim Kemudian disusun Pukul 21.00 Yaitu ada ISM Service PMI Dan GODS Job Opening Tentunya hal tersebut Akan mendorong kuat Baik bayar Ataupun seller ya Dan diperkirakannya Seperti apa Tonton videonya Sudah saya sampaikan Ya bahkan Pengertian dari ISM Service PMI Itu apa Kemudian GODS Job Opening Itu apa Itu sudah saya sampaikan Silahkan ditonton kembali Link ada di pojok Kanan ya Kanan atas Anda bisa cek nantinya Link saya sertakan disitu Jadi pada intinya Terlihat semua investor Atau Saat ini ya Pelaku pasar Masih menunggu Data ekonomi Yang akan rilis Malam ini Karena sangat banyak Sekali start Dari pukul 19.15 Ya 19 lebih 15 menit Sampai pukul 21.00 Nanti akan rilis Perkiraannya Juga Banyak Ada yang Memperkuat Indeks dolar Atau ada yang Juga melemahkan Indeks dolar Angkanya beragam Makanya terlihat Market tidak begitu Signifikan ya Pergerakannya sampai Dengan posisi hari ini Memang kalau kita lihat Dari sudut pandang Time frame daily ya Sudah ada pembentukan CB1 Dan posisinya Sudah terkoreksi Sampai area 786 ya Besar kemungkinan Juga bisa ke 1909.04 Tapi secara keseluruhan Jika mana hari ini Betul-betul Dorongan bulisnya Sangat kuat Maka akan bisa mencapai Ke target yang lebih tinggi Targetnya sampai berapa Kita cek dulu ya Di time frame Satu jam ini Tentunya saya masih Menunggu area zona Asal dan zona Bay yang memiliki Potensi yang cukup Signifikan untuk hari ini Untuk ke atas Masih sama ya Area imbalance ini Menjadikan sasarannya Sampai dengan area Order block Itu yang pertama Kemudian yang kedua Adalah Kalau terjadi penurunan Maka yang perlu Diperhatikan adalah Area zona Bay pertama Sampai dengan Area order block Di sini ya Di posisi order block Di kisaran 1899.73 Sampai dengan 1892.88 Oke Polanya masih sama Jadi kalau Kita melihat Posisi sampai dengan saat ini Hal yang perlu kita perhatikan Adalah Area resistant Area high weekly Itu yang menjadikan Tembok kekuatan seller Yang sampai saat ini Belum terjadi Breakout Oke Terakhir datanya Hanya false break Di wilayah tersebut Ya Secara keseluruhan Kalau teman-teman Menanyakan Ini trendnya apa sih Trendnya pastinya turun Oke Kenaikan ini Hanya sebatas Bullish Untuk koreksi Tapi kalau mau save Area penting Yaitu Baik di order block Time for 4 jam Di zona sell Di posisi 1946.81 Atau area imbalance 1944.07 Sampai dengan 1939.40 Itu pantau Di area tersebut Apakah betul-betul Ada konfirmasi Adanya Baris engulfing Baris pinbar Three inside down Baru disitu Bisa dijadikan acuan sell Oke Tapi kalau posisinya Ternyata berbalik Drop Turun Anda bisa tangkep Bola tersebut Di area Order block Time for 1 jam Di 1899.73 Atau di 1892.88 Ataupun Di area order block Pertama Di zona buy Yaitu Kisaran 1906.56 Sampai dengan 1904.24 Pastikan Betul-betul Ada konfirmasi Adanya Bullish engulfing Bullish pinbar Three inside up Untuk zona buy Untuk zona sell Yaitu tetap Ada Baris engulfing Baris pinbar Three inside down Anda bisa cek Kalau volatilnya Sangat tinggi Ingat Volatilnya sangat tinggi Anda bisa cek Di time frame Yang lebih kecil Kalau di 15 menit Tidak dapat Anda cek di 5 menit Di situ Posisi untuk Anda bisa jadikan Titik entry Tapi kalau Volatilnya Rendah Bergeraknya Lambat Setelah impulsif Kemudian Membentuk sebuah area Base Kecenderungannya Dia bergerak Lambat Maka di situ Anda bisa gunakan Time frame Satu jam Oke Jelas ya Yang saya sampaikan Di sini Semoga informasi Ini membantu Dan tentunya Tonton videonya Dari awal sampai Dengan akhir Supaya banyak informasi Yang teman-teman bisa dapatkan Dan jangan lupa Bagikan videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua Bisa mendapatkan manfaat yang sama Dan jangan lupa subscribe Like, komen Dan bunyikan loncengnya Untuk bisa mendapatkan notifikasi Dari Zona Forex Thank you banget semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton